Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat soal online ya atau soal berbasis Android menggunakan office 365 Oke sebelum kita lanjut kita harus mempunyai akun office 365 ya sekarang saya buku sudah buka situsnya di sini ya eh di sini kan tertulis bahasa Indonesia ya untuk mengganti bahasa Indonesia agar lebih mudah ya atau mudah nih disini dibawa sendiri ada tulisan Inggris yang kita ubah menjadi bahasa Indonesia saja biar kita ke mudah dalam membuat putih soalnya hadits ini saya mau masuk ya menuliskan password Hai nah jenis ini meskipun password ya oke di sini saya sudah masuk ya disini untuk membuat putih soal menggunakan office 365 bahwa kita menggunakan aplikasi form ini ya form ya form disini kita buat putih soal yang baru kayak disini sudah saya sudah membuat disini anda klik Hai kuis ya kuis baru ya sini kita ketikan judul ya disini judulnya terbebas terserah nah semisal saya akan membuat putih soal dengan judul simrik atau simulasi komunikasi dan komunikasi dan komunikasi digital hai 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 mulasih dan komunikasi digital Hai tahu hati skripsi nya disini semisal hai 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 isi kan hai 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 identitas Anda dengan benar Hai jadi disini untuk kita memberikan perintah kepada siswa untuk memisikan identitas nama kalau kita memberikan sebuah tes kan harus ada namanya dan nomornya gitu ya kayak disini kita bisa upload gambar sesuai dengan tema mata pelajaran kita semisal saya komputer ya Hai itu hubungi dengan internet terjadikan semua bisa berlink dengan cepatnya disini tinggal milih mana yang mau angin dengan atau Anda butuhkan yang kita klik tambahkan disini otomatis disini akan muncul untuk tema disini milih ya Nah disini tema tinggal milih yang mana yang yang anda suka semisal ini ya saya klik ini jadi temanya seperti ini atau yang seperti ini ya ya terserahlah ini tinggal keinginan masing-masing Oke setelah itu saya klik baru terus saya pilih teks-teks ini memberikan siswa itu mengisikan nama selama Hai terus disini klik ya disini untuk sub baru tambahkan ya isikan Hai nama dengan huruf kapital misalkan Oke ya jadi harus diisi ini wajib diisi terus untuk yang kedua kelas-kelas berarti pilihan ganda terus disini kelas terus pilih kelas terus disini Hai nah semisal ak-10 ak-1 10 10 ak-2 10 pb-1 Hai terus 10 pb-2 terus 10 ti-tl-1 10 ti-tl-2 jadi disini pilihan 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 kelasnya disesuaikan ya yang yang anda mau ajarkan dimana ya semisal saya mengajar di 10 ya 10 10 10 ti-tl ak-1 ak-2 bb dan titl ini ya ini hanya pilihan kalau Anda hanya mengajar dua dua kelas ya terus dua kelas saja terserah jurusannya atau bidangnya masing-masing ya setelah itu opsi ketiga kita kembali ke teks lagi nah di teks disini eh nomor absen nomor absen disini kita kasih perintah isikan nomor absen anda dengan benar oke disini eh jawabannya harus angka berupa angka kita patahannya klik nah disini nilai harus angka jadi otomatis siswa itu akan menulis eh menggunakan angka tidak mungkin menggunakan huruf kalau huruf tidak tidak mau di input yang kedua juga sama disini nice nice terus disini isikan nomor nice anda dengan benar naik disini juga sama eh harus disikan berupa angka oke setelah itu yang kelima tanggal tanggal tes ya nah tanggal tes kita klik disini nah tanggal tanggal ujian terus disini isikan isikan atau masukkan tanggal sesuai dengan sesuai dengan tanggal ujian sesuai dengan ujian tanggal ujian ya udah kalau sudah seperti ini kita bisa cek ya kita bisa ceknya di sini kita cek disini bisa pakai komputer atau bisa pakai seluler atau handphone kita pakai komputer dulu kalau komputer seperti ini ya semisal saya misalkan nama handi terus kelasnya saya tinggal saya memilih ya saya semisal kelas 10 angka terus disini absennya 12 kalau saya isikan huruf pasti nggak mau Tuhan nilai harus angka namawan nah dia harus angka tidak boleh uruf disini juga nomor nice misal 12 tempat misal ya terus disini tanggal tanggal semisal 30 kirim dah seperti ini ini hanya hanya untuk apa namanya ya mencoba kita kembali lagi ya kembali nah setelah itu kita ke nomor lima terus disini kita klik ya tambahkan baru terus disini kita pilih bagan Hai bagan dua bagan dua itu untuk soal jadi bagan satu untuk identitas siswa yang bagan dua untuk soal disini kerjakan soal tersebut dengan benar Hai misal deskripsi-nya deskripsi-nya Hai pilih lah jawaban yang paling benar ya ini terserah anda ya ada yang disini nomor 1 ya atau disini keterangannya nomor 6 tapi nomor 1 nah disini saya akan membuat butir soal lima soal saja karena ini hanya contoh soal saja jadi kalau lima soal berarti satu poinnya ada 20 jadi eh satu poin 20 kalau benar semua 100 kalau Bapak Ibu ingin eh 50 butir soal ya berarti butir soal poinnya itu satu soal berarti dua dua kali 50 jadinya 100 tergantung butir soalnya saya contohkan lima soal nah disini ini saya pilih pilihan ganda ya soalnya karena pilihan ganda opsinya sampai eh abcde nah pertanyaan yang pertama saya tinggal copy paste di Word sini ya semisal disini Bagaimana cara mengatur spasi yang udah saya copy kan saja disini copy kan atau tulis boleh ya saya copy kan biar cepet ini saya kecilkan juga nggak apa-apa terus akar mudah ya disini nah ini jawabannya yang benar copy copy kejawaban A Hai jawaban B Hai terus jawaban C Hai Hai dan jawaban Hai eh nah disini kan yang benar tak apa ya Nah semisal kita kasih poin 20 eh oke seperti itu terus ini juga sama Hai seperti ini hai 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 jawaban B Hai jawaban hai 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 jawaban Hai nah dah terus yang ketiga nomor ketiga saya juga pilihan ganda poinnya 20 ini ya terus ini ya Bagaimana cara membuat baru ini sih saya contohkan soal yang paling mudah-mudah yang penting eh Bapak ibu cara membuatnya meng-inputkan saja yang harus Anda tahu ya eh Hai saya ketikkan di sini hai 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 nah terus yang benar ini nyonya jadi saya klik di sini ya jika saya jawab ini yang nomor tiga yang benar-benar klik di sini ya Nah sekarang soal berikutnya klik di sini ya nah kalau soal ini ya semisal eh gambar di samping merupakan gambar yang saya copy sini Hai pilihan ganda Hai pilihan ganda master terus tadi gambar monitor ya udah kita klik monitor-monitor semisal semisal ini Bapak Ibu terserah ya ini saya hanya mencontohkan saja nah saya di sini klik Hai tambahkan otomatis soal gambarnya ada ya di sini ya setelah hai 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 nah disini dah ah nggak apa-apa ya di sini oke opsinya semisal hai 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 mouse Hai Ya ini hanya contoh saja soalnya terlalu emang terlalu mudah udah sekali malah ini hai 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 terus hai 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 Terus D Terus E Nah ini jawabannya benarnya kan monitor Terus Soal nomor limanya Pilihan ganda juga Ini ya Misal seperti ini Ini gambar printer Jadi saya tuliskan printer Misal ini Tambahkan saja Ya otomatis Masuk ya Terus disini saya Pilihkan opsi ya Opsinya misal print Ini bisa diketikan Bisa di copy Ya enaknya seperti apalah Print Terus pilihan ketiga Atau C Nah ini putir soal sudah terbuat semua ya Kita bisa cek ya disini Nah ini jawaban yang benar Yang C ya Saya klik seperti ini Kita cek Totalnya 100 Ini ya Poinnya 100 ya Poinnya 100 Jadi setiap putir soal disini Nilainya 20 Ini ya 20 20 20 Kita bisa cek disini Atau kelihatan Misal Saya bisa nama kan Andi Terus di kelas Apa nomor absennya 12 Terus nomor Misal seperti ini Saya hanya ngarang saja ya Terus disini Tanggal ujiannya Klik Terus berikutnya Jadi bahkan Disini Keterjakan Terus 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 Klik aja disini Kita kirim Kita copy disini Nah Setelah ini Kita copy Kita bagikan di Whatsapp ya Misal saya klik disini Klik disini Terus Saya Ingin Ini kan terlalu panjang Alamannya kan terlalu panjang Misal saya ketikan disini Paste Ini kan panjang sekali Itu kan Panjang sekali Nah Agar alamatnya Apa namanya Lebih sederhana Kita pakai aplikasi Tambahan ya Menggunakan JJ Atau Menggunakan Bitly Juga boleh Terserah Anda Bisa menggunakan Apa saja Disini Kita copy Paste disini Nah Dimana Tadi ya Oh ya disini Salin Terus Kita paste Disini Wah Gapak Mau ini Set Pakai Bitly Bisa Bisa Klik Bitly Nah disini Pastinya Suga bisa Pakai CC juga Bukla Bisa Tapi Ini Gak mau ya mau dihapus ya saya klik disini pakai yang bitly juga boleh ya saya klik disini saya klik Hai nah jadi alamatnya jadi eh apa namanya sederhana setelah itu saya bisa kirim ke lewat WhatsApp atau lewat apa sini alamatnya ya Hai yang disini alamatnya ini alamat ini bisa dikirim ke WhatsApp atau ke ke nomor ke Facebook ya disini sini coba saya klik sini aja ya oke di sini ya sudah seperti ini ya ini tampilannya tinggal siswa Oke terima kasih eh mungkin itu saja tutorial dari saya bila tebuk oleh dia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh